selamat menikmati selamat menikmati hai kawan-kawan barisan akal sehat kembali lagi di channel kuliah akal sehat akan ada momentum politik nasional dalam waktu dekat ini yakni pilkada serentak tepatnya pada tanggal 27 November 2024 apa sekiranya yang menjadi persiapan kawan-kawan dalam menyambut pesta demokrasi kedua ini apakah kawan-kawan sudah banyak belajar tentang politik setelah banyak kejadian-kejadian politik di masa lalu atau apakah kawan-kawan justru lebih peduli dan terlibat dalam pilkada serentak ini atau jangan-jangan pula kawan-kawan lebih acuh dan tak acuh dengan momentum politik pilkada ke depan ini tentu yang tahu ini adalah kawan-kawan sendiri tetapi bagaimanapun proses pilkada ini bagi kami sangatlah penting untuk memperbaiki kualitas politik secara kedaerahan karena pimpinan daerah merupakan wakil dari pimpinan pusat atau presiden yang bertujuan agar jarak antara rakyat dengan presiden bisa diwakili oleh gubernur dan bupati yang terpilih nantinya tentu kalau kita memaknai momentum pilkada seperti itu kita mulai menyadari bahwa betapa krusialnya momentum pilkada untuk kemajuan maupun kemunduran suatu daerah oleh karena itu yuk jangan acuh tak acuh tapi libatkan semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan waktu, pikiran, dan tenaga untuk mengawal prosesi pilkada pada tanggal 27 November 2024 mendatang nah kawan-kawan dalam video kali ini mari kita sedikit membahas tentang serba-serbi pilkada yang sudah terjadi di belakang ya tentu gunanya untuk memaknai pilkada dan kondisi ruang publik kita maka oleh karena itu jangan lupa untuk terus simak videonya ada fenomena yang menarik dalam proses pilkada tahun ini yang tentu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya selain karena pilkada ini dilakukan secara serentak pilkada tahun ini masuk di situasi masyarakat yang sudah sangat turn in dengan media sosial bagaimana tidak media sosial saat ini sudah menjadi konsumsi harian masyarakat Indonesia bahkan media sosial menjadi alat bagi masyarakat untuk mengakses informasi apapun baik informasi politik maupun yang non-politik nah yang menarik dan kami yakin bahwa media sosial kawan-kawan juga melihat ini adalah banyaknya informasi debat pilkada di seluruh Indonesia yang bertebaran di beranda kawan-kawan mulai dari informasi debat yang substantif kekonyolan debat politik hingga informasi betapa banyaknya para calon kepala daerah yang tidak siap dalam perdebatan yang akhirnya menjadi blunder dalam perdebatannya dan semua itu banyak terangkum salah satunya pada konsep video yang bernama pilkada kor disini kita bisa berbahagia sekaligus bersedih karena selain akhirnya media sosial memberikan informasi yang terbuka tentang cakada tetapi di sisi lain kenapa seolah-olah kualitas cakada tidak mengisyaratkan intelektualitas sebagai fondasi utama sehingga dalam video debat pilkada kita banyak menyaksikan kelucuan-kelucuan para calon kepala daerah bukankah hal ini mempertegas bahwa memang politik ide masih jauh dari kebiasaan masyarakat di republik ini bukankah ini adalah kenyataan bahwa memang orang-orang yang cerdas tidak terlalu dihargai semoga anggapan-anggapan ini salah tentunya tetapi kenyataan yang bisa kita tonton ya begitu itu jadi dari situ harusnya secara umum muncul kesadaran kolektif terutama bagi para generasi muda bahwa wilayah politik tidak boleh terus-menerus dirawat oleh jenis orang-orang yang seperti itu melainkan wilayah politik harus dinaikkan standarnya dengan mengedepankan intelektualitas dan integritas secara maksimal karena hanya dengan begitu keambiaran nilai politik bisa diperuncing dengan banyaknya orang-orang yang sadar akan masalah konkret politik hari-hari ini dan mau merubahnya lantas bagaimana? bagi kami begini, maraknya media sosial yang menjadi alat komunikasi dan sumber informasi bagi masyarakat dengan fokus yang sudah tidak hanya mengarah pada entertainment tetapi juga pada wilayah politik bisa dipergunakan untuk menjadi alat penyiksa psikologi elit politik agar tidak mengakalakali rakyatnya dengan cara nantinya pasca pemilu masyarakat proaktif untuk membuat konten viral tentang kondisi infrastruktur di daerahnya masing-masing yang dianggap ada masalah agar itu bisa menjadi konsentrasi pemerintah daerah kedepannya karena anggapan atau penilaian publik tentang kalau viral gak diurus ya itu menurut kami benar oleh karena itu, poin tentang memviralkan kinerja pemerintahan daerah terutama yang erat kaitannya dengan infrastruktur publik harus lebih dimasifkan kembali agar ini menjadi siksaan batin maupun pesikis pimpinan daerah agar tidak miring-miring dalam memimpin nilai plusnya lagi, akhirnya publik akan terbiasa dengan keterbukaan bahkan bisa jadi tren politisi dan pejabat untuk mendokumentasikan kinerjanya juga akan terjadi sehingga disitu transparansi kinerja pejabat pemerintah bisa direalisasikan kami menyadari bahwa ide ini jika dilakukan juga susah-susah gampang kendati hanya membuat konten viral karena kita akan berhadapan dengan kondisi kultur masyarakat dan kultur politik yang berbeda-beda kita sama-sama tahulah bahwa praktek politik di daerah juga banyak sekali teror dan ancaman jika itu dirasa merugikan pihak yang diuntungkan dimana praktek intimidasi bahkan pembunuhan tidak jarang kita dengar beritanya di media ini harus dianggap sebagai fakta bahwa tindakan baikpun jika itu merugikan penjahat berdasi akan dihabisi juga inilah mungkin yang menjadi hambatan-hambatan pada tren sosial politik ke depan tetapi lagi-lagi kebaikan akan selalu menemukan kemenangannya karena fitrah dari manusia adalah mencintai kebenaran maka kita harus konsisten secara serempak pada hal-hal baik dalam politik kemungkinan besar kejahatan akan mulai terkikis habis dalam politik Indonesia secara nasional jadi bagaimana menurut kawan-kawan? apakah kawan-kawan setuju atau punya pendapat yang lain? tolong komen di bawah ya oke jadi itu dulu untuk video kali ini jangan lupa untuk dukung terus channel Kuliah Akal Sehat dengan cara like, share, dan subscribe terima kasih sekali lagi dan salam akal sehat untuk para barisan akal sehat sub indo by broth3rmax